Di tengah pandemi COVID-19, kerajinan sarung ala tenun bukan mesin di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah justru kebanjuran pesanan. Ratusan ekskaryawan pabrik yang sebelumnya terkena PHK akibat COVID-19 kini direkrut pengusaha bisnis sarung. Kerajinan sarung tenun ala PPM atau yang lebih dikenal dengan sarung goyor di desa Wanar, Rejan Utara, Kejamatan Taman, Kabupaten Pemalang ini justru kian mengeliat di tengah pandemi COVID-19. Permintaan pasar yang dinominasi oleh pasar ekspor tersebut terus meningkat dari hari ke hari. Guna memenuhi permintaan pasar, Humayro, salah seorang peragim sarung goyor, merekrut sekurangnya 500 tenaga kerja ex-fabrik yang di PHK akibat COVID-19. Ratusan pekerja baru tersebut dipekerjakan memulai dari pemintanan benak, pewarnaan hingga tenaga peki. Sebelumnya kerja di Jakarta di restoran, kenapa pindah ke daerah ini? Seperti apa terlalu? Dulu kan di Jakarta ada dampak COVID-19, terus pengurangan tenaga kerja, terus saya kembali lagi ke sini terus di tampung lagi. Menurut Mayro permintaan sarung goyor khas pemalang tersebut didominasi oleh pasar Tumur Tengah, seperti Irman, Arab Saudi, Somalia, dan Dubai. Bahkan saat ini sarung goyor miliknya juga telah merambah ke pasar mancanegara, seperti Australia serta Jepang. Sarung goyor khas desa Wana Rejan Utara yang dibanderol dengan harga Rp250 hingga Rp1 juta tersebut, saat ini produksinya baru mencapai Rp16.000 kodi setiap bulannya. Dan menurut Mayro, produksinya saat ini hanya mampu memenuhi 70% permintaan pasar. Alhamdulillah menambah ya untuk tenaga kerjanya karena... Tidak mengurangi, Pak? Tidak, karena... Tidak menambah COVID-19? Tidak, alhamdulillah sekali tidak. Menambahnya seperti apa? Menambahnya, jadi kan dari Jakarta, dari pabrik-pabrik besar gitu kan banyak yang PHK. Karena COVID-19 ya? Pembatasan, ya. Jadi kan mereka pulang kampung. Setelah di kampung mereka tidak punya pekerjaan. Kan, jadi saya ini, saya masuk di saya saja gitu. Di tenaga kerja? Iya, setelah sebelumnya tentu saja dicek dulu di puskesmas, dia punya surat aman gitu ya, enggak COVID-19 gitu. Terus bekerja di saya. Justru menyelamatkan mereka ya? Alhamdulillah. Berarti di sini juga diterapkan protokol kesehatan ya, Mbak? Alhamdulillah, ya. Meski tak terkendala COVID-19, namun seluruh karyawan kerajaan Sarung Goyor khas pemalang tersebut tetap mengindahkan protokol kesehatan. Dengan tetap bekerja, setiap karyawan tersebut telah mengikuti pemeriksaan kesehatan COVID-19 dengan hasil negatif.